Jadi kalau sudah lagi puasa, sudah kamu jangan ngomong jorok dan juga jangan ngomong kasar, keras Jika ada orang mencacinya, atau mengganggunya, atau melakukan sesuatu yang membahayakan Aku adalah orang berpuasa, sampaikan diri aku orang berpuasa Hal-hal yang menghapus atau menghilangkan pahala Awas engkau dengan hal-hal yang menghilangkan pahala Yang tidak meninggalkan dusta dan melakukan dusta Tidak meninggalkan itu Tidak ada perlunya bagi Allah Maksudnya Allah tidak mau, tidak menerima Di saat seseorang meninggalkan Meninggalkan makannya dan meninggalkan minumannya Maksudnya puasanya tidak diterima oleh Allah Pahalanya tidak diterima maksudnya Tidak diberi oleh Allah pahala Ruahul Bukhari Dan yang telah kami sebutkan tentang berperkian Tujuannya untuk melakukan kemaksiatan itu Termasuk kejahatan Yang akan menghapus pahalanya Orang berpuasa Menghilangkan pahalanya Maka dalik begitu juga Kalau melakukan kekecian Di siang hari keharaman Biarpun seadanya itu tidak membatalkan puasa Tapi bisa menghapuskan pahala puasa Seperti itu Wa gadalik al-i'tifaku fina hari Ramadan Atau ombrolan Di siang hari Ramadan sepakat Alal fahishati janjian untuk melakukan kekecian Na'udzubillah SMS-nya di siang hari Ramadan Untuk melakukan kejahatan di malam hari Itu maksiat waktu SMS-nya Biarpun puasanya tidak Dihukumi batal Dan memang Menggugurkan kewajiban Menggugurkan wajiban Asalkan orang tersebut memang Tidak melakukan Tidak membatalkan Tidak melakukan sesuatu yang menjadikan Batal puasa Min al-mufattirati al-ma'rufati Dari hal-hal Yang membatalkan Yang sudah diketahui Lakin Yahusha Tapi Yang dikhawatirkan adalah Ayyakuna Qat Habitu amaluhu Atau Qat hubitu amaluhu Telah terhapus pahalanya Amalnya Itu yang dikhawatirkan terhapus Amalnya Dan hilang Pahala puasanya Dan dia tidak mendapatkan Apa-apa Kecuali ta'ab Capeknya dia Kama fil hadith Seperti disebutkan Dalam satu hadith Rubbassu'i min Alangkah banyaknya Orang berpuasa Hadduhu Yang ia dapat Min syamihi Dari puasanya itu Hanyalah Al-ju'u Wal-atasyu Lapar Dan dahaka Rahu Imam Ahmad Imam Ibn Majah Wasawmu Adapun puasa Innama sesungguhnya Syara'allahu Allah Mencari'akan puasa Litahkiki taqwa Untuk Mewujudkan Ketaqwaan Kamaqala Ta'ala Seperti difirmankan Oleh Allah Ya'yul ladhina amanu Kutiba'alaikum Musyiamu kama Kutiba'ala ladhina Min qablikum La'allakum Tataqun Wahai orang yang beriban Telah diwajibkan Diwajibkan Atas kalian berpuasa Nistaya Dengan itu semuanya Seperti diwajibkan Kepada umat terdahulu Ya'udah umat terdahulu Adalah wajiban puasa Tujuannya adalah La'allakum Tataqun Nistaya Dengan itu Kalian akan menjadi Orang yang bertakwa Bertakwa Sebabnya Daripada puasa tadi Barang siapa yang puasa Anggota tubuhnya Anilfattirati Dari hal yang Batalkan puasa Tapi walami Assum Tapi dia sendiri Tidak berpuasa Amma Tidak menjadikan terwujudnya Hikmahnya puasa Dan puasanya Bukan puasa yang bermanfaat Untuk yang berpuasa Yang sempurna Ada manfaat Ada manfaat Kadang sedikit Ini rugi Falaika ya'akhir habibu Maka bakimu Hai saudara ku tercinta Anta'ataniya bisawmika Hendaknya aku betul-betul Perhatian Dengan puasa Mu'inayatan Fa'iqatan Perhatian yang benar-benar Kelas tinggi Yang serius Jiddan sangat Liakuna somuka Agar puasa Itu makbulan Diterima Indallahi Azza wa Jalla Di hadapan Allah Diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Muhagkikan Dan bisa mewujudkan Tamrata Taqwallahi Buah Ketakwaan Maka Yang dibanding itu Bimayali Dengan berikut ini Pertama Ihfad Ihfad lisanaka Hifdhan taman Jaga lisanmu Dengan benar-benar Jangan beri kesempatan Minazuri dusta Dan melakukan Maksiatnya lidah Juzur Kali kizbi dusta Waghiri Dan yang lainnya Wukulli kalamin Ba'atilin Segala perbincangan Yang tidak baik Tidak benar Muharramun Haram Wukulli kalamin Ba'atil Wukulli kalamin Ba'atilin Muharramun Walatata kalam Jangan engkau Berbicara Nabi kalimatin Dengan kalimat Hatta ta'iyyaha Sampai Engkau itu Sadar dulu Faham Wata ta'faham Waha Dan kau berusaha Untuk memahaminya dulu Ngerti yang kamu omongkan Tetap bayan Kau sadari Kau jelas Artinya Fiha Di dalam kalimat tersebut Jadi kalau ngomong itu Mikir Kamu renungi Mempikiri Sampai setelah itu Jika benar Bermanfaat Kita ucapkan Kalau tidak Jangan Ba'ingkanat kalimatan Salihatan Sedidatan Kalau ternyata kalimat Yang soleh Baik Sedidatan Benar Takallam Fatakallam Biha Maka boleh Engkau mengucapkannya Ngomong Baikkanat kalimatan Muharramatan Kalau kalimat Haram Ditimbang sebelum Ngomong Mau ngomong Apa saya Jangan asal Ceplas dan Ceplos Dan ingatlah Sesungguhnya Engkau Berbicara Dengan kalimat tersebut Kadang Omonganmu itu Menjadikan Pergi Hilang Pahala Puasamu Menjadilah Engkau Tidaklah Bakimu Dari puasa Illa Jual Atosu Kecuali lapar Dan dahaga Telah bersabda Bakindah Nabi Sallallahu Sallam Rubba Sua'ibin Lais Sallahu Min Sallam Al-Ju' Alangkah Banyaknya Orang Puasa Tidak Ada Yang Ia Dapat Kecuali Lapar Dan Alangkah Banyaknya Orang Yang Tampak Dia Itu Bangun Malam Tapi Yang Didapat Hanyalah As-Sahar Yaitu Begadangnya Capeknya Karena Sepertinya Iberibadah Tapi Ternyata Dengan Melakukan Dosa Wahfat Jawari Haga Minal Amali Muharramati Dari Dari Hal-Hal Yang Diharamkan Hasif Nafsak Ala Amali Jawarihika Jadi Dirimu Harus Kau Intropeksi Hisap Hitung Apa Yang Sudah Dilakukan Memataamika Memasyrabika Memalbasika Ini Coba Makan Minum Harus Kau Perhatikan Kamu Lihat Makanmu Dari Mana Kamu Dapat Halalnya Seperti Apa Jangan Sampai Hanya Asal Mekul Lil Mekul Lil Amanati Segala Amanat Amanat Yang Pernah Kita Emban Bagaimana Hukuk Lahi Hukuk Ibat Urusan Kepada Allah Urusan Dengan Sama Manusia Kita Harus Merendung Ini Muhassabah Muhassabah Dan Intropeksi Menyadari Merenungi Untuk Sampai Kepada Kesadaran Tentang Dan Laksanakan Semua Yang Diwajibkan Allah Kepadamu Dan Dilangkan Semua Yang Diharamkan Oleh Allah Dan Ketailah Jika Engkau Tidak Meninggalkan Kalimat Dusta Bohong Atau Melakukan Kebohongan Tidak Kau Tinggalkan Maka Tidak Tidak Bagi Mungkin Dalam Puasa Ini Hanya Mendapatkan Lapar Dan Haka Seperti Disebutkan Dalam Hadis Bajan Nabi Akhil Habib Jawilah Wahai Saudara Kutercinta Ngomong Yang Tidak Berguna Ngomong Asal Jadi Perbincangan Yang Tidak Mengundang Bahala Bukan Ngomong Yang Mengandung Bahala Lahul Itu Ngomong Mainan Wal Fuxa Wal Fuxa Minal Kalam Ngomong Kecil Ngomong Jorok Ngomong Kotor Dalam Keadaan Kamu Puasa Diluar Puasa Pun Tidak Boleh Dalam Keadaan Puasa Dan Jawilah Segala Hal Yang Menjadi Sebab Atau Jalan Apa Bangkitkan Syahwat Kau Hindari Menjadikan Seorang Berpuasa Kadang Berbuka Dari Puasa Wajib Aw Ini Tudhib 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 Tawah Bahu Atau Menghilangkan Pahalanya Dan itulah Yang menghilangkan Ar-Rafat Yang disebut Ada Rafat Itu Iseng Rafat Itu Iseng Rafat Iseng Dengan Mulut Kita Iseng Dengan Mulut Kita Dengan Bicara Yang Membangkitkan Syahwat Rafat Rafat Itu Ngomong Jorok Yang Membangkitkan Syahwat Ar-Rafat Wa'alam Ya Akhil Habib Ketau Wahy Saudara Ku Tercinta Anna So Ma'la Satarkan List To'ami Wa Syarabi Faqat Puasa Itu Bukan Saja Makan Dan Meninggalkan Makan Dan Minum Saja Tidak Akan Tapi Hendaknya Puasa Itu Punya Makan Meninggalkan Menahan Diri Dari Segala Yang Diharamkan Atau Segala Yang Menjatuhkan Orang Dalam Maksiat Bukan Meninggalkan Kemaksiatannya Saja Tapi Sebab Masuk Maksiat Apa Wa'ikulu Sababan Laha Atau Menjadikan Sebab Dia Tercebut Dalam Maksiat Wakut Kola Setelah Bersabda Bagi Nabi S.A.S. Laisas Siamu Minal Aqli Wa Shurbi Bukan Makan Itu Puasa Itu Bukan Puasa Itu Hanya Meninggalkan Makan Dan Minum Innam Siamu Sesungguhnya Puasa Itu Minal Lagwi Dari Ngomong Yang Tidak Berguna Rufati Ngomong Jorok Al-Hadis Hadis Lanjutannya Panjang Ruhu Ibn Ibn Hizaymah Ibn Hibban Ibn 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 Bersatu Yang Dengan Kebodohan Tidak Disadari Tidak Mikir Sementara Engkau Buat Berpuasa Jangan Iseng Jangan Kamu Jail Jail Di sini Jail Nyakiti Kucing Diem Dipukul Ayam Jangan Juga Iseng Kepada Anak Anak Mu Zaw Zaw Jatik Um Wad Zafik Aw Gairihim Wad Liyad Dari Kaya Dibuan Itu Litu Hafidh Ala Siyamik Supaya Engkau Bisa Tetap Menjaga Puasamu Wala Tarfuth Jangan Jangan Sampai Engkau Tarfuth Tama Ngomong Sesuatu Hal Di Siang Hari Ramadan Ma'azaw Jatika Dengan Istrimu Sekalipun Dengan Istrimu Kalau Orang Lain Kan Gak Kebayang Ini Orang Muslim Mu'min Takwa Dengan Istrinya Ngomong Ngomong Atau Melakukan Hal Bima Kod Yu Addi Ilal Imda Menjadikan Sebab Karena Bangkit Syahwat Keluar Madhi Au Karna Yang Demikian Itu Kalau Ini Bisa Kata Yud Menjadikan Lemah Tawabah Somika Mengurangi Pahala Kalau Katakan Yud Melemahkan Bisa Melemahkan Menjadikan Sebab Bisa Yud Tawabah Somika Menjadikan Hilangnya Pahala Puasamu Wakud Ya Kunul Jahlu Awir Rafa Itu Bisa Jadi Berbuat Masa Bodoh Tadi Tidak 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 Berbuat Bodoh Itu Awir Rafa Atau Ngomong Jorok Itu Yuhud Bid Bithawabi Somika Menjadikan Hilangnya Pahala Puasamu Wakud Kau Allah Sallam Tidak Bersabda Bagi Nabi Sallam Iza Kan Ahad Dukum Jika Salah Satu Dari Kalian So Iman Berpuasa Maka Jangan Sampai Dia Melakukan Rafath Yaitu Ngomong Jorok Membangkitkan Sahfat Dan Kotor Dan Jangan Melakukan Satu Hal Yang Iseng Yang Tidak Berguna Mengganggu Yacal Mengganggu Berbuat Bodoh Mengganggu Orang Lain Mengganggu Orang Yang Ada Di Kiri Kanannya Tapi Mungkin Anak Mungkin Saudara Mungkin Kawannya Berkata Imam Hafidh Ibn Hajar Yarfuth Ingin Menafsiri Menjelaskan Makna Yarfuth Iswa'im Tidaknya Seorang puasa Jangan Yarfuth Yarfuth Bidhammi Wal Kastri Yarfithi Yarfuth Wal Murad Bil Rafath Huna Maksud Rafath Wabifat Hira Rafath Walfa'i Al Kalam Fahish Ngomong Keci Wawayyut Laku Ala Hatha Jadi Kadang Rafath Untuk Ngomong Kotor Ngomong Keci Juga Kadang Rafath Ala Jima Dimaksud Rafath Jima Artinya Rafath Bisa Diatikan Muqaddimah Jima Atau Jima Nya Wa Ala Muqaddimah Tihi Muqaddimah Wa Waala Dikrihi Ma'annisa Dikrihi Ma'annisa Atau Ngomong Sesuatu Yang Membangkitkan Sahwat Dengan Perempuan Waala Dikrihi Ma'annisa Bersama Dengan Perempuan Jadi Ngomong Yang Membangkitkan Syahwat Dengan Perempuan Aumutlaqon Disini Tidak Harus Dengan Perempuan Pokoknya Ngomong Kotor Jadi Ada yang Memaknai Rafath Itu Adalah Kalau Kita Ngomong Dengan Lawan Jenis Sesuatu Mengarah Kesana Membangkitkan Syahwat Karena Lebih Luas Laki Maknanya Jadi Pertama Adalah Suami Istri Bisa Saja Bisa Maknanya Jima Bisa Makna Ngomong Perempuan Laki Dengan Perempuan Ngomong Sesuatu Yang Bangkitkan Syahwat Sebab Setrumnya Lebih Dahsyat Kalau Laki Dengan Laki Ngomong Itu Saja Mungkin Sudah Yang Dibayangkan Hal Yang Enggak Enggak Tapi Yang Diajak Ngomong Adalah Seorang Perempuan Maka Lebih Cepat Bangkit Syahwat Laki Laki Maksudnya Laki Laki Ngomong Dengan Perempuan Jadi Jangan Melakukan Tidak Melakukan Sesuatu Omongannya Orang Bodoh Teriak Tidak Berguna Ngomong Yang Melakukan Satu Omongan Kebodohan Bodohan Dia Ngomong Yang Tidak Berguna Ini Kurang Lebih Tidak Berguna Tidak Ada Artinya Teriak Ngomong Iseng Tidak Berguna Dan Itu Bisa Diarahkan Ke Orang Lain Melakukan Sesuatu Yang Iseng Tidak Berguna Kepada Orang Lain Dan Yang Lain Berkata Larang Larangan Berpuasa Saja Cuma Bagi Orang Yang Berpuasa Lebih Parah Larangannya Bukan Untuk Orang Berpuasa Saja Siapapun Yang Dilarang Dalam Asal Pelarangannya Andalika Daripada Hal-hal Tersebut Tapi Bagi Orang Berpuasa Lebih Lagi Lebih Dilarang Jangan Biasa Jangan Bermusuhan Sengketa Bukan Berarti Nanti Habis Makrib Paca Berantem Nggak Usah Janjian Gitu Juga Jadi Jadi Wa'idhaka Nan'indaka Khusumah Wa'kun Hadian Jadilah Engkau Orang Yang Tenang Murta'hal Bal Murta'ah Itu Adalah Murta'ah Itu Adalah Nyaman Pikiranmu Tenang Kun Hadian Orang Yang Tenang Secara Zohir Nggak Gampang Emosian Tapi Dan Juga Sesungguhnya Bal Pikiranmu Juga Tenang Jadilah Orang Yang Tenang Zohir Batin Biasa Membiasakan Menjadi Orang Yang Tenang Zohir Batin Wa'idhaka Nan'indak Jika Ada Bagimu Wa'idhaka Nan'indaka Khusumah Jika Terjadi Padamu Permusuhan Nggak Tahu Lagi Jualan Pembelinya Melakukan Hal Yang Tidak Baik Atau Yang Lain Sebagainya Kok Kemudian Sampai Terjadi Khusumah Naam Naam Lita Siha Fihah Waya Bi Hakkin Kalau Seandainya Engkau Bisa Saja Maksudnya Kau Dalam Kebenaran Dan Kamu Pengen Menjerit Maksudnya Meneriakin Dia Marahin Dia Lita Siha Untuk Kau Berteriak Meluarkan Suara Fihah Dalam Dan Ini Termasuk Yang Dibenarkan Misalnya Kamu Bener Rebut Sama Orang Dan Berhak Kamu Menjerit Teriak Karena Kamu Membelah Kebenaran Tapi Kalau Bisa Fah Akhir Hata Yantah Yasyam Maka Tunda Sampai Akhir Puasa Itu Hak Di saat Kamu Dalam Kebenaran Kalau Dalam Kesalahan Yang Tidak Usah Ditunda Oh Kamu Salah Ini Benaran Kalau Kamu Bener Mau Debat Orang Ngoribut Sama Orang Ntar Ntar Dulu Karena Dikawatirkan Mengganggu Emosimu Sehingga Menjadi Sebab Ilang Pahalanya Tadi Jika Salah Satu Dari Kalian Tuh Puasa Maka Jangan Sampai Ngom Lakukan Rafat Ngomong Keci Ngomong Teriak Ngomong Kasar Keras Sebaikian Riwayat Mengatakan Sebaikian Yashab Bima'nah Maknanya Sama Jadi Jangan Engkau Senang Dengan Khosab As-Sahab As-Sahab Itu adalah Khosab Musuhan Teriak Jerit-jerit Ribut Berantem Dan juga Bisa Bukan Berarti Ini Bukan Berarti Ini Juga Selain Yang Puasa Boleh Teriak Teriak Begitu Dibahu Fihi Boleh Sohab Bukan Berarti Ini Karena Ini Larangan Untuk Orang Berpuasa Bukan Berarti Di Saat Kita Tidak Berpuasa Boleh Teriak Teriak Tidak Madukir Tidak Boleh Semuanya Itu Akan Tapi Larangan Bagi Orang Berpuasa Lebih Lagi Dibanding Orang Yang Tidak Berpuasa Baik Baik Yang Dilakar Oleh Allah Fihi Baik Dalam Puasa Atau Yang Lain Hindari Hal Hal Tersebut Yang Tidak Baik Dari Mencaci Mengolak Mengguncing Dan Juga Mengadu Domba Hindari Semuanya Fihi Di Saat Berpuasa Lebih Lagi Lebih Asyad Lebih Sangat Dilarang Demi Menjaga Kesempurnaan Puasamu Mubudan Dan Agar Menjauh Dari Hal Yang Menjadikan Mengganggu Orang Lain Yang Sehingga Menjadi Sebab Fitna Permusuhan Perpisahan Jadi Kadang-kadang Kalimat-kalimat Itu Menjadikan Sebab Permusuhan Hindari Kalau Begitu Jadi Kalau Sudah Lagi Puasa Sudah Kamu Jangan Ngomong Jorok Dan Jangan Ngomong Kasar Keras Jika Ada Orang Mencacinya Atau Mengganggunya Melakukan Satu Yang Membahayakan Aku Adalah Orang Berpuasa Sampaikan Dia Aku Orang Berpuasa Supaya Apa Barangkali Dia Setelah Tahu Kita Puasa Menghentikan Dan Kalimat Aku Berpuasa Itu Ngomongin Orang Yang Lagi Ganggu Sama Ngomongin Dirinya Sendiri Ngomongin Orang Yang Mengganggu Agar Berhenti Kalau Ternyata Enggak Ernie Ngomongin Dirinya Sendiri Agar Sabar Kamu Puasa Aku Puasa Biar Tidak Jatuh Dalam Marah Wajitanib Dan Jawilah Al-Kalam S-Sakit Omongan Tidak Berguna Omongan Sampah Di Mewaki Tawasul Al-Ijtima'i Di Medsos Facebook Whatsapp Twitter Rasul Ma'alaj Nabiyat Atau Laki-laki Tiba-tiba Berkomunikasi Dengan Perempuan Atau Ngomong Sesuatu Yang Tidak Benar Mima Yuhayyiju Syahwada Yang Membangkitkan Syahwada Wadhibul Ajra Dan Juga Menghilangkan Pahala Puasa Sahabat Al-Bajah TV Setelah Menyaksikan Video ini Jangan Lupa Bersolawat Kepada Baginda Nabi Muhammad Sallu Ala Nabi Muhammad Allahumma Salli Alaih Wa Ala Ali Wa